Al-Fatihah Yang telah memberikan hidayahnya kepada kita Yang telah menganugerahkan bimbingannya kepada kita Yang kalau bukan karena bimbingan Allah Tidak mungkin kita bisa berada di tempat ini Itu adalah pujian Yang diucapkan oleh penghuni surga Tak kala mereka masuk ke surga Allah SWT Dan kita pun hari ini berada di taman-taman surga Allah Semoga sebagaimana kita berkumpul di tempat ini Kalau Allah mengumpulkan kita di surga Allahumma salli wa sallim Wazib wa barik wa an'im Ala sayyidina wa habibina Muhammad Ya Allah semoga salawatmu Semoga salam berkah dan ni'matmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk manusia termulia yang pernah ada di muka bumi ini Untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan Sebagai pemimbing umat manusia ke jalannya Untuk Nabi kita Muhammad Dan untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Yang mereka sabar mendampingi Nabi dalam semua kondisi Yang mereka sabar Menanti perjumpaan dengan Nabi SAW Bisa dibayangkan bagaimana istri-istri Nabi Tadkala tinggal mati oleh beliau Puluhan tahun Mereka tidak boleh menikah dengan orang lain Mereka menjaga kehormatan diri mereka Demi dikumpulkan bersama Nabi mereka Muhammad SAW di surganya Dan semoga salawat itu bersambung Untuk putra-putri Nabi kita Dan untuk seluruh sahabat Nabi RA Yang pertama Kata orang Arab dulu Terkadang angin bertiup Tidak sesuai dengan keinginan nelayan Siapa yang kepingin telat datang ke sini Anda terus terang Dari kemarin sudah ada di Bandung Dari kemarin Tapi kalau memang Allah mau bikin telat Tapi insya Allah Selama 45 menit di sini Sudah satu jus yang dibaca Keren sambil nunggu ustaz Baca Quran Pahalannya besar Ada sebuah cinta Yang kelak bakal dipertanyakan Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Nabi Muhammad SAW Untuk menjelaskan kepada umat manusia Apa yang Allah turunkan kepada mereka Allah tidak menurunkan Al-Quran ini Di sebuah bukit Yang langsung tertulis Sehingga semua orang bisa mengambil faedah Darinya Tidak Tapi Allah menurunkan Al-Quran ini Ke hati seorang hamba Yang dia cintai Ke hati Nabi kita Muhammad SAW Maka beliau Berusaha dengan sekuat tenaga Menyampaikan agama Allah ini Mengeluarkan manusia dari kesesatan Menuju alam Hidayah Berusaha sampai titik darah penghabisan Walaupun nyawa harus dikorbankan Demi sampainya agama Islam itu kepada kita Beliau lakukan itu Bahkan kita melihat bagaimana perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika perang badan Takkala tiga ratus belasan orang harus berhadapan dengan seribu orang tentara Pasukan dengan senjata lengkap Sedangkan yang tiga ratus orang hanya membawa dua ekor kuda Tidak ada niat mereka untuk berperang Tapi niat awal mereka hanya menghadang Pedagang-pedagang kafilah dagang yang datang dari Syam Tapi Allah berkah hendak lain Kekuatan kecil dari umat Islam Harus berjumpa dengan kekuatan yang sangat besar Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa Ketika melihat para sahabatnya hendak menghadapi seribu orang Beliau tahu dengan kekuatan para sahabat Maka tidak jalan bagi Nabi Alaihi Wasallam Kecuali memohon kepada sang pencipta Kita lihat bagaimana cintanya beliau kepada kita Walaupun beliau belum pernah berjumpa dengan kita Beliau bermunajat Mengangkat tangannya sehingga selendangnya jatuh berulang kali Beliau memohon kepada Allah Abu Bakar sampai kesian Melihat Berdoanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memaksa kepada Allah Agar Allah turunkan bantuan Padahal dia Nabi Sampai dalam doanya Nabi Alaihi Wasallam Mengatakan kepada Allah Allahumma Nasrakan ladhi wa'atir Ya Allah janjimu yang kau janjikan kepada aku Ya Allah pertolonganmu yang kau janjikan kepada aku Ya Allah Lalu Nabi mengatakan Allahumma intuhlak hadihil isabah La tu'bad fil ardi ba'daliyuh Ya Allah Kalau kelompok manusia ini kalah Ya Allah Kau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini Bayangkan Beliau ingin agama ini sampai ke kita Sampai memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar agama ini sampai kepada kita Ma'asyil al-muslimin rahimahkumullah Kita Alhamdulillah Setiap hari Setiap hari kita bersyahadat Kita mengatakan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Puluhan kali kita katakan itu Dan telinga kita sering mendengar Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Tapi Syahadat itu Bukan hanya Pernyataan tanpa makna Syahadat itu Bukan hanya Iqrar Tanpa arti Tapi syahadat itu Menuntut Kepada kita Suatu pengorbanan Menuntut Kepada orang-orang yang mengatakannya Satu keyakinan Yang harus dia yakin Bahwa Muhammad ibn addillah Sallallahu alaihi wasallam Adalah utusan Allah Allah Jalla jalalu Berfirman Ya ayuhal ladina amanu Ati'u allaha wa ati'u rasuluhu Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kalian kepada Allah Dan kepada rasuluhnya Salah satu bentuk Atau arti dari syahadat kita Bahwa beliau adalah rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita harus taat Kita harus percaya Dengan semua yang disampaikan Oleh nabi kita Alayhi wasallahu alaihi wasallam Kemudian Ketaatan kita kepada beliau Tidak boleh karena terpaksa Tapi ketaatan kita Kepada beliau Harus karena cinta Kepada beliau Bahkan rasuluh Salallahu alaihi wasallam Mengatakan La yu'minu ahaduku Hatta akuna ahabba ilaih Min walidihi Wa waladihi Wa nasi ajma'in Nabi kita alaihi wasallahu alaihi wasallam Mengatakan Tidak beriman Seseorang diantara kalian Sampai dia menjadikan Aku Kata nabi Salallahu alaihi wasallam Lebih dia cintai Daripada bapaknya Daripada ibunya Daripada nenek moyangnya Daripada anak keturunan Dan daripada seluruh manusia Yang ada di muka Jadi kecintaan Kepada rasul salallahu alaihi wasallam Bukan perkara yang sunnah Bukan Bukan perkara sampingan Itu cinta akan dipertanyakan nantinya Itu perkara yang wajib Bagi setiap muslim Untuk mencintai nabi Salallahu alaihi wasallam Lebih dari segala-galanya Pernah Umar bin Khattab Rabiallahu ta'ala anhu Dia mengatakan kepada nabi Alaihi wasallatu wasallam Ya Rasulullah Wallahi Wahai Rasulullah Alaikassalatu wassalam Ya Rasulullah La'anta ahabu ilaiya Min kulli syaih Illa min nafsi Demi Allah Engkau lebih aku cintai Dari segala sesuatu Kecuali Dari diriku Aku masih lebih mencintai Diriku sendiri Daripada diriku Apa kata Rasul salallahu alaihi wasallam Ketika melihat kecintaan Umar Kepada nabi Alaihi wasallatu wasallam Ternyata Tidak melebihi Kecintaan dia Kepada dirinya sendiri Maka Rasul salallahu alaihi wasallam Mengatakan La'ya Umar La'ya Umar Belum Hatta aku Na'ahabba ilaika min nafsi Sampai aku Lebih kau cintai Daripada dirimu sendiri Umar merenung Diam dia Lalu dia mengatakan Kepada Rasul salallahu alaihi wasallam Ya Rasulallah Wallahi La'anta ahabbu ilaia min kulli shaykh Hatta min nafsi Dui Allah Sekarang kau lebih aku cintai Daripada segala sesuatu Bahkan dari diriku sendiri Kita lihat Bagaimana Umar bin Khattab Bisa hijrah dari Mecca Kemudian Untuk siapa? Untuk Rasul salallahu alaihi wasallam Kenapa dia tinggalkan keluarganya? Dia siap dirinya untuk dibantai Demi melindungi Rasul salallahu alaihi wasallam Disitu Umar berfikir Ternyata Nabi itu lebih dicintai Umar Daripada dirinya sendiri Lalu Nabi salallahu alaihi wasallam Mengatakan kepada Umar Al anaya Umar Sekarang Baru benar keimanan Dita jamaah Seperti apa sih Kecintaan kita Kepada Rasul salallahu alaihi wasallam Ibu-ibu kadangkala Lebih mencintai Gelang-gelang Emasnya Dari kepada-kepada Rasul salallahu alaihi wasallam Sebagian bapak-bapak Lebih mencintai Hapinya Kita kehilangan Hapi bisa pusing Mungkin bisa Solat istiqarah Minta petunjuk Tapi kehilangan Cinta kepada Rasul salallahu alaihi wasallam Kita seakan-akan Gak ada apa-apa Kita akan melihat Bagaimana praktek Para sahabat Nabi salallahu alaihi wasallam Mencintai Rasul Alihi wasallam Supaya Jangan kita ini Hanya Mendakwahkan cinta Tanpa ada buku Ketika seorang Istri ngomong sama suaminya Mas Kang Kau cinta sama aku Tanya nih istri Iya aku cinta kepadamu Kalau kau cinta kepadaku Aku minta kau tidak keluar malam lagi Masya Allah Apa kata suaminya Ya Tunggulah anak mikir-mikir dulu Eh kau belum cinta sama aku kan Betul Ketika cinta semua Kesenangan dia Akan dia korbankan Untuk kekasih Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq Raja Allah Sahabat Nabi Satu-satunya sahabat Yang Allah Menyebutkan dia Sebagai sahabat Nabi Dalam Al-Quran Al-Karim Ith yakulu Li sahibih Ketika Nabi Al-Quran Al-Quran Berkata kepada sahabat Iaitu Abu Bakar Siddiq Raja Allah Ada apa dengan Abu Bakar Siddiq Bagaimana dia mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah bercerita Raja Allah Pada suatu hari Pernah sahabat-sahabat Nabi berkumpul Di masjid Al-Haram Situ mereka Kira-kira jumlah mereka itu Tiga puluh orang Disitu Abu Bakar Memaksa kepada Nabi Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk Mulai berdakwah Terang-terangan Untuk mulailah Mengumumkan Tentang dakwah Islam ini Kepada orang-orang Kafir Quraish Agar mereka tahu Apa ini Islam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq Ya Abba Bakar Inna Qalil Jumlah kita sedikit Kalau kita berdakwah Terang-terangan Ditakutkan nanti Yang ada fitnah Tapi Abu Bakar Terus memaksa Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Fakana Awala khatibin Fidhisa Dia ada Orang pertama Menjadi khatib Meslil Harud Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan izin Kepada Abu Bakar Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu dia mulai Di tengah orang-orang Kafir yang ada Di sekitar Kaabah Dia berdakwah Mengajak mereka Kepada Islam Meninggalkan Kesyirikat Apa yang terjadi? Betul Apa yang ditahawatirkan Oleh Nabi kita A.S. Terjadi Orang-orang kafir Semuanya berdiri Mereka mendekati Abu Bakar Memukul Abu Bakar Mengindak Ninjak Abu Bakar Sampai datang Utbah Membawa sandalnya Dibuka sandalnya Itu Tampar wajah Abu Bakar Dengan sandal itu Sampai pingsan Abu Bakar Diinjak-injak Abu Bakar Ya udah Umat Islam Lemah Tidak bisa berbuat Selesai itu Kaumnya Abu Bakar Datang Nanti kalau sampai Abu Bakar mati Kita Akan ada perhitungan Sama kali Dibuka pulang Abu Bakar Ditunggu pingsan Sampai Sore hari Sadar Dari Pingsan Dilihat Di sampingnya Ada Ibunda Abu Bakar Ibunya nangis Ngeliat Anaknya Padahal udah gede Anaknya Abu Bakar Masuk Islam Umur berapa Ya anak Kasih adian Anak punya Kuwe Ini gak apa Itu kan belum Dapet Baik Umur berapa Abu Bakar Masuk Islam Empat puluh Iya Hampir betul Umur berapa Nabi Berdakwah Beliau umur Empat puluh Masya Allah Tiga lapan Fatul Bang Anak Kasih Kirim Nah Tiga lapan Atau Tiga tujuh Setengah Karena beda Umur Nabi Sama Abu Bakar Siddiq Sekitar Dua tahun Setengah Dan Abu Bakar Meninggal dunia Umurnya Seperti umur Nabi Sallallahu Sallam Karena Abu Bakar Menjadi Khalifah Dua tahun Setengah Setelah Meninggal Nabi Kita Udah Gede Abu Bakar Udah punya Anak Umur Tiga lapan Dilihat Ibunya Itulah Cintanya Orang tua Orang tua Itu khususnya Ibu Walaupun Anaknya Sudah Berjenggot Udah tua Ketika Dia melihat Anaknya Dateng Anakku Iya Anak Walaupun Udah putih Rambutnya Tetap Pangkatnya Anak Tentang Ibunya Itu ada Ketika Sajar Abu Bakar Dilihat Ibunya Megang air Sama makanan Dan Abu Bakar Membuka Matanya Melihat Kepada Ibundanya Dan Dilihat Tubuhnya Memar Memar Dan Luka Luka Yang pertama Dikatakan Oleh Abu Bakar Allah Yang ditanyakan Ibunda Bagaimana Keadaan Rasulullah Dia Tidak Tidak Melihat Kepada Luka Luka Yang ada Di diri Ibunda Abu Bakar Marah Belum Masuk Islam Lalu Ibundanya Mengatakan Wallahi Maha 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 Wahai Abu Bakar Kau jadi Seperti ini Garga Temenmu Itu Kau Sekarang Malah Nanyakin Dia Mali Ilmun Dia Kata Ibunya Aku Gak Tahu Dia Gimana Kabar Ibunya Sakit Hati Ini Anak Tahu Tanya Dan Itulah Cinta Luka Di tubuhnya Tidak Akan Terasa Ketika Dia Melihat Kekasih Lalu Abu Bakar Mengatakan Kepada Ibundanya Ummah Is'alili Ankhobari Wahai Ibunda Tolong Tanyakan Gimana Keadaan Dia Lalu Dikirimlah Seseorang Kepada Ummu Jamil Ummu Jamil Ini Adiknya Ummah Fatimah Binti Khattab Yang sudah masuk Islam Fatimah Binti Khattab Lalu Datang Fatimah Binti Khattab Datang Memberikan Kabar Gembira Bahwa Nabi Sallallahu Salam Selamat Gak ada Masalah Apa Kata Ibundanya Ibundanya datang nih Bawa makanan lagi Kepada Abu Bakar Sedik Agar Abu Bakar Mau makan Dan minum Tapi Tapi apa Apa kata Abu Bakar Ya Ummah Wahai Bunda Wallahi Lillahi Alayyya An la aduqa Taaman Wala Sharaban Hatta Akhir Rasulullah Sallallahu Wa'arah Demi Allah Aku Bernadar Aku Tidak Akan Makan Dan minum Sampai Aku Datang Kepada Rasul Sallallahu Dan Melihat Wajah Jawah Rapar Tidak Akan Terasa Kalau Orang Sudah Cinta Apakah Kita Sudah Sampai Seperti Itu Ma'ashram Bismillah Rahimah Ketika Hijrah Kita Bicara Abu Bakar Bagaimana Kecintaan Dia Kepada Rasul Sallallahu Sallallahu Ketika Perjalanan Hijrah Nabi Nabi Datang Ke rumahnya Abu Bakar Di Siang Hari Nggak Pernah Nabi Datang Ke rumahnya Abu Bakar Siang Hari Lalu Masuk Ke rumahnya Abu Bakar Nabi Ngomong Tolong Orang-orang Disini Suruh Pergi Semua Kata Abu Bakar Sedik Kata Mereka Keluarga Rasul Nggak ada Orang Lain Rasul Mau Berucap Sallallahu Sallallahu Tentang Sebuah Rahasia Ketika Abu Bakar Mengatakan Kondisinya Aman Nggak ada Masalah Nabi Sallallahu Sallallahu Mengatakan Kepada Abu Bakar Allah Mengizinkan Aku Untuk Berhijrah Abu Bakar Mengatakan As-Suhbah Ya Rasulullah Aku Akan Menampingi Nangis Abu Bakar Sedik Kata Asma Atau Aisyah Ketika itu Mengatakan Aku Nggak Percaya Dulu Kalau Orang Bahagia Bisa Menangis Aku Nggak Berjalan Ketika Aku Melihat Abu Bakar Menangis Aku Tahu Itu Tangisan Kebahagiaan Bukan Tangisan Kesedihan Berangkat Hijrah Bagaimana Memang Rasul Sallallahu Ketika Dalam Perjalanan Di Tengah Jalan Itu Ketika Panas Matahari Sudah Terik Akhirnya Rasul Sallallahu Udah Capek Beliau Beristirahat Di Bawah Batu Besar Ada Naungan Yang Tidak Terkena Matahari Peristirahat Disitu Sallallahu Alain Nabi Abu Bakar Menyiapkan Pasir Itu Dialusi Supaya Beliau Bisa Tidur Tidur Rasul Sallallahu Abu Bakar Jaga Nggak Tidur Dia Capek Sama Capeknya Dengan Rasul Sallallahu Tapi Dia Menampingi Nabi Alias Sallallahu Ketika Itu Ada Pengembala Kambing Kata Abu Bakar Siddiq Dia Datang Juga Mencari Naungan Karena Triknya Mentar Lalu Abu Bakar Tanya Kau Milik Siapa Aku Milik Fulan Dari Orang Orang Mekah Di Kambingmu Ada Susu Ada Boleh Kau Perahkan Buat Kami Iya Aku Perahkan Perah Susu Itu Abu Bakar Ambil Wadah Dari Batu Dikese Air Di Bawahnya Supaya Susunya Tidak Panas Supaya Dingin Kemudian Dibawa Ketika Sampai Ketempat Rasul Sallallahu Tidur Ternyata Disitu Beliau Bangun Bangun Lalu Abu Bakar Menyerahkan Air Susu Itu Kepada Nabi Dan Nabi Mimu Kata Abu Bakar Siddiq Ya Rasulullah Isyraf Wahai Rasulullah Alaykah Sallallahu Minum Bawa Fasyariban Nabi Sallallahu Abu Bakar Cerita Nabi Minum Susu Hatta Robi Sampai Aku yang Kenyang Kata Abu Bakar Siddiq Kenapa Kok bisa Abu Bakar Yang kenyang Karena Cinta Kita bisa Bagaimana Seorang Ibu Ketika Dia Tidak Ada Makanan Dia Dapat Makanan Dia Berikan Kepada Putrinya Kepada Putran Barakallahu Fikr Dia Berikan Kepada Putrinya Ibu Kelaparan Anaknya Kelaparan Punya Satu Butir Kurma Dikasikan Kepada Anak Ketika Anaknya Makan Ibu Itu Akan Kenyang Antum Tanyakan Kepada Ibu Bagaimana Dia Siap Gendong Kita Ketika Kita Sakit Demi Agar Kita Tidur Tidur Tengah Malam Jam Dua Jam Tiga Dia Meletakkan Kita Di Tempat Tidur Dalam Kondisi Kita Sakit Dan Dia Memandang Wajah Kita Yang Kecil Hilang Semua Rasa Wah Dia Asalkan Anaknya Sehat Asalkan Anaknya Selamat Dan Abu Bakar Siddiq Ketika Memberikan Air Susu Itu Kepada Nabi Nabi Kenyang Abu Bakar Sahabat Yang Lain Ada Seorang Sahabat Katanya Aisyah Radiyallahu Ta'ala Yang Dia Kalau Pulang Rumahnya Datang Lagi Kepada Rasul Dalam Hadith Rewatkan Tabrak Aisyah Mengatakan Radiyallahu Ta'ala Al-Hajja'a Rajulul Ilan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fakat Ada Seorang Laki Yang Datang Menyumpai Rasul Sallallahu Lalu Dia Berkata Ya Rasul Allah Alaikas Salatu Wasallam Inna Kala Habbu Ilay Min Nafsi Wahai Rasul Allah Sallallahu Sallam Enkau Labi Aku Cintai Daripada Diriku Sendiri Enkau Labi Aku Cintai Daripada Anakku Sendiri Aku Kadang Kala Sampai Rumah Itu Aku Rindu Yang Ada Dalam Benakku Maka Aku Tahan Untuk Tetap Di Rumah Aku Datang Ke Sini Hanya Sekedar Untuk Melihat Wajahmu Wahai Rasul Sallallahu Sallallahu Tapi Ketika Aku Ingat Aku Bakal Mati Dan Engkau Kula Mati Aku Tahu Kalau Kelak Kau Masuk Surga Engkau Akan Diangkat Bersama Para Nabi Derajat Muto Akan Bersama Para Nabi Dan Aku Kalau Masuk Surga Aku Takut Tidak Bisa Melihat Kembali Kecintaan Sampai Ketika Masuk Surga Dia Masih Ingin Melihat Rasul Sallallahu Sallallahu Dia Tidak Tergoda Dengan Bidadari Bidadari Mungkin Yang Disediakan Di Surga Dengan Kenikmatan Kenikmatan Di Surga Karena Ada Cinta Di Hatinya Yang Ketika Cinta Itu Tidak Terpenuhi Sangsara Hidup Rasul Sallallahu Sallallahu Kata Aisyah Tidak Menjawab Perkataan Orang Itu Kemudian Jibril Datang Dengan Firman Allah Di Surat An-Nisa Ayat 69 Turun Ini Firman Allah Memberikan Kabar Gembira Kepada Kita Bukan Hanya Kepada Sahabat Barang Siapa Yang Taat Kepada Allah Taat Kepada Rasul Sallallahu 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 Taat Diperindahkan Amin Nabi Udah Nggak usah Banyak Banyak Diantara Kita Ketika Ada Perintah Rasul Sallallahu Pertanyaannya Sunnah Apa Wajib Ketika Ada Larangan Pertanyaannya Haram Apa Makru Nggak Ada Perasaan Ingin Taat Langsung Sunnah Aku Amal Dapat Pahala Makru Aku Tinggalkan Dapat Pahala Aku Tinggalkan Tapi Banyak Diantara Kita Tidak Maka Allah Jelajel Mengatakan Barang Siapa Yang taat Kepada Allah Dan Rasul Taat Itu Sifatnya Orang-orang Yang beriman Kita dengar Dan kita Tak Tidak 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 Perlu Mikir Kalau Sudah Perintah Raksanakan Tidak Ada Yang namanya Tentara Itu Kalau Disuruh Mikir Tidak Ada Ketika Dipanggil Sama Jendralnya Sama Komandannya Siapa Namanya Mumpamannya Cecep Cecep Langsung Dia Siap Dan Siap Apapun Perintahmu Siap Aku Lakukan Tidak Ada perkataan Kau jaga Disini Dan Sunnah Apa Wajib Sunnah Gampar Sunnah Apa Wajib Pertanyaannya Laksanakan Dan itu Seorang Muqmi Samik Nggak Bisa Nggak Mampu Aku Ampun Nggak perlu Dicari Dalih Bagaimana Yang Perintah Ini Jadi Sunnah Orang Yang taat Kepada Allah Dan Rasulnya Dengan Ketaatan Yang Sebenar Benarnya Maka Mereka Akan Dikumpulkan Bersama Orang Yang Allah Berikan Nikmat Kepada Mereka Para Nabi Akan Dikumpulin Orang Orang Khusus Yang Samik Nawa Apaknya Dikumpulin 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 Orang Syuhada Dan Orang Orang Soleh Mereka Sebaik Baiknya Teman Para Jamal Ada Sahabat Nabi Yang Masih Kecil Masih Bocah Masih Anak Anak Namanya Rabi'ah Bin Ka'ab Remajalah Dia Suatu hari Dia bermalam Di rumah Nabi Al-Sulat Lalu Ketika Malam Hari Nabi Bangun Al-Sulat Malam Maka Rabi'ah Membawakan Air Wudu Nabi Dan Untuk Buang Hajat Rasul S.A. Bawa Kita Lihat Susahnya Hidup Nabi Al-Sulat Wasallam Air Sedikit Kalau Kita Sekarang Masya Allah Air Sampai Amber Segala Kenikmata Allah Bukakan Buat Kita Nabi Itu Sedikit Lalu Setelah Selesai Ambil Luduk Buang Hajatnya Dan Ambil Luduk Nabi Al-Sulat Wasallam Berkata Kepada Rabi'ah Sal Mintalah Rabi'ah Mintalah Sesuatu Kepada Nabi Al-Sulat Mengajarkan Kepada Kita Kalau Ada Orang Berbuat Baik Kepada Kita Balas Kita Balas Mampu Ya Kita Doakan Tapi Itu Sunnah Nabi Membalas Kebaikan Orang Nabi 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 Berkata Nabi Sallallam Minta Kau Mintalah Sesuatu Kepada Apa Kata Rabi'ah aku minta satu Nabi aku minta aku bisa mendampingimu di surga jangan doa yang begitu indah bukan doa minta istri minta rezekinya lancar minta kesehatan, minta apa tidak, satu permintaan aku minta bisa mendampingimu di surga apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya kau minta yang lainnya aku itu huwadhaq ya Rasulullah tidak ada, cuma itu permohonanku ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernahkah kita minta sama Allah minta dengan begitu memaksa supaya bisa mendampingimu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita ini kalau punya masalah untuk permasalahan kita tapi untuk permasalahan yang lebih besar dari itu neraka dan surga kadangkala doa kita itu cuma doa sebagai penutup doa Udah-udah tinggal sisa-sisa semangat kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu bantulah aku dengan kau banyak-banyak solat banyak-banyak sujud kepada Allah Nabi akan memberikan syafaat insyaAllah tapi Nabi menyuruh Rabia untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah SWT bagaimana kecintaan wanita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ibn Jarir At-Tabat meriwakan dalam kitabnya tarikh dari Sa'ad bin Abi Waqas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud itu banyak sahabat yang tewas Masya Allah ada hadiah kapan terjadi perang Uhud dan berapa yang tewas dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah yang paling dekatnya Masya Allah ayah sekitar 70 Barakallahu Alaihi Wasallam tahun 3 Hijriah tahun 3 Hijriah setelah 3 tahun Hijriahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi perang Uhud tahun kedua terjadi perang Tadang tahun ketiga terjadi perang Uhud ketika perang Uhud itu benar-benar Nabi kita Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam terluka beliau sempat pingsan di medan perang lalu beliau mundur ke belakang ke arah bukit yang ikut Nabi Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam ketika itu 9 orang 2 dari Muhajirin 7 dari orang-orang ansur karena kondisinya tidak memungkinkan harus mundur mereka ke arah Jabal Uh Kununguh ketika 9 orang ini bersama Nabi 10 Alaihi Wasallam dikejar sama orang-orang kafir Quraish Nabi Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Man yarudduha'ula yakunu rafiqih di jannah barang siapa yang menolak menahan orang-orang itu dia akan menjadi pendampingku di surga satu persatu sahabat gugur 7 orang tewas tinggal 2 orang bersama Rasul sohbetul kata Nabi Alaihi Wasallam kita gak fair nih 7 orang-orang ansur lewas masa kita masih mau lari akhirnya dihadapi oleh sahabat-sahabat Rasul ketika selesai perang ada seorang wanita di kota Madinah itu dari Bani Dinar wanita ini dapat berita duka bapaknya meninggal suaminya meninggal saudaranya meninggal 3 dari kerabatnya meninggal di medan perang lalu ketika orang-orang lewat dia bertanya gak bertanya dimana jasadnya mereka yang ditanya oleh perempuan ini fama fa'ala Rasulullah salam bagaimana keadaan Rasulullah dia dalam kondisi yang seperti yang kau harapkan kapan orang-orang ini hari ini hatta abdulillah tunjukkan kepada aku aku ini melihat beliau Rasulullah ditunjukkan perempuan itu melihat Rasulullah lalu dia mengatakan kepada Nabi alaih salatu semua musibah yang menipa aku setelah kau dalam kondisi gak apa-apa seperti ini kecil ada arti para jamaah Nabi alaih salatu mengajarkan kepada kita kalau kita terkena musibah yang buat kita itu besar kata beliau alaih salatu wassalam fal yata zak andalah dia mengingat di musibatihi bi dengan musibahnya dia ditinggal mati oleh aku kata Rasul kita lihat kondisi umat Islam yang seperti ini setelah meninggalnya Rasul Allah salallahu alaih khubey bin aji cinta mereka akan dipertanyakan di depan Allah subhanahu ta'ala dan mereka benar dalam kecintaan mereka khubey bin aji rada salah satu dari sahabat nabi yang dia termasuk berhasil membunuh dan denkot orang-orang kafir kuris ketika perang badan akhirnya dia jatuh menjadi tawanan dan dijual ke Mekah ketika dia dijual di Mekah keluarganya itu dibeli sama keluarganya untuk dibunuh ketika dipersiapkan untuk dipenggal salah seorang tokoh Khuraish dikatakan Abu Sufyan waktu itu mengatakan apa kau suka sekarang di posisimu ini menggantikan dirimu Muhammad sudah akan disinti jadi penggal kepala dan engkau sekarang ada di rumahmu apa kata Khubir bin Adi la wallahi tidak demi Allah ma yasuruni anni fi ahli wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu syaukatun tu'zi demi Allah aku gak mau aku berada di rumahku sekarang ini dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya terkena duri yang menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam masyarakat suatu cinta yang tidak bisa dibayangkan Sa'ad bin Rabi Sa'ad bin Rabi siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi Sa'ad bin Rabi ini salah satu dari dua belas orang yang menjadi kapten-kapten pemimpin pemimpin ketika baikatul akwa ketika orang-orang ansur berbaikat berjanji suci untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satunya Sa'ad bin Rabi Sa'ad bin Rabi orang kaya Konglomerat di kota Medina dia Qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya gak punya apa-apa dijadikan saudara maka Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya kebonnya ini aku punya kebon separuhnya buat engkau kemudian aku punya dua istri aku ceraikan satunya mana yang kau suka kau nikahin dia setelah Masa'idahnya selesai apa kata Abdurrahman bin Auf Semoga Allah memberikan berkah kepadamu di keluargamu dan harta jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar puan apa kata Abdurrahman bin Auf tunjukkan aku dimana ada pasar aku mau kerja aku gak mau hidup dengan minta-minta aku mau kerja itu Abdurrahman bin Auf ketika perang Uhud Zaid bin Thabit meriwayatkan kala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabia ketika perang Uhud Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabia di mejan perang faqala li lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku in ra'aytahu fa'aqri'hu minni salam kalau kau melihat Sa'ad bin Rabia masih hidup sampaikan salamku kepada dia waqullahu ya'qulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduti dan sampaikan salamku kepada dia lalu katakan kepada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya bagaimana kau mendapati dirimu bagaimana kau mendapati dirimu sekarang apa kata Zaid bin Thabit faja'altu ahtufu bainal qatla fa'ataitu wa huwa bi-akhiri ramakin wa bihi sab'una barbah ma baina ta'natin birumhin wa barbatin bisaifin wa ramyatin bisahin aku cari diantara jenazah-jenazah yang udah mati itu aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabia dia dalam kondisi sudah sekarat di tubuhnya itu ada 70 luka antara tusukan tombak tebasan pedang dan panah-panah yang menempel di tubuh 70 kata Sa'ad kata Zaid bin Thabit fakultu ya Sa'ad ya Sa'ad ya Sa'ad kata Zaid bin Thabit mengatakan wahai Sa'ad inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakra' alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepada itu bisa dibayangkan ketika Nabi alaihi wasallam kirim salam dengan seseorang kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita bahagianya wa yakululak akhbirni keifatajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu bagaimana kondisimu sekarang bagaimana engkau mendapati dirimu apa kata Sa'ad bin Thabit wa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalam salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullahu katakan buat beliau ya Rasulullah katakan kepada beliau wahai Rasulullah ajiduri hal jannah aku sekarang mencium bau surga jamah masih di dunia dia jamah hendak dewas tapi dia benar-benar mencium bau surga ada orang-orang yang sampai mati sampai di padang masyar gak mencium bau surga tapi Sa'ad bin Rabi dia mengatakan ajiduri hal jannah lalu apa kata Sa'ad bin Rabi dan sampaikan pesanku kepada orang-orang ansar kaumku orang-orang ansar kata Sa'ad bin Rabi sampaikan kepada kaumku orang-orang ansar tidak ada alasan tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah jelal-jelal apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah s.a.w. sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkecil kalau semua ansar mati baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah s.a.w. para jamah mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah s.a.w. di dalam hadith yang berkata Imam Ahmad Aisyah bercerita kata Aisyah ketika Abu Bakar r.a.w. hendak meninggal dunia dia berkata hari apa ini hari Senin hari ini Nabi s.a.w. meninggal hari apa hari Senin s.a.w. apa kata Abu Bakar berpesan kepada orang-orang yang di sekitarnya kata Abu Bakar kalau aku mati malam ini jangan tunggu pemakamanku sampai besok sesungguhnya hari dan malam yang paling aku cintai adalah hari dan malam yang disitu aku dekat dengan Rasulullah s.a.w. dan betul Abu Bakar dimakamkan di belakang Rasul s.a.w. ketika hidup mereka bersama dan ketika meninggalkan mereka bersama s.a.w. ala nabi Muhammad Bilal bin Rabah siapa yang tidak tahu kecintaan Bilal bin Rabah kepada Rasul s.a.w. yang ketika meninggal Rasul s.a.w. bilang gak mau tinggal di Medina gak tahan dia dia gak mau lagi adhan disana juga karena dia ketika Abu Bakar maksah Bilal untuk tinggal disitu Bilal berkata kepada Abu Bakar wah ya Abu Bakar Bilal ini kan termasuk kebaikannya Abu Bakar Abu Bakar yang membebaskan Bilal bin Rabah Bilal ditahan sama Abu Bakar Abu Bakar jadi khalifah maka Bilal mengajakkan wah ya Abu Bakar kalau kau membebaskan aku karena Allah maka aku minta kau biarkan aku tapi kalau kau membebaskan aku karena dirimu apakah tinggal disitu enggak pergilah pergi Bilal meninggalkan kota Medina gak tahan memang kalau kita itu melihat Bilal Rabi Allah itu biasanya selalu menunggu melihat pintu rumah nabi kerjaannya itu ketika adhan selesai adhan dia nunggu melihat pintu rumah nabi ketika nabi keluar Bilal langsung komat itu yang dilakukan selama 10 tahun di kota Medina itu yang dilakukan Bilal melihat Rasulullah SAW dia komat maka Bilal gak tahan dengan hal itu hanya Bilal ke Syam Syam itu mana Jamah Suria Libanon Palestina Yordania kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah membebaskan negeri Syam dari tangan-tangan yang tidak benar ketika Bilal mau mati istrinya berkata kepada Bilal wah uzna betapa sedihnya ditinggalan kau ini kau bakal mati apa kata Bilal bel wa tarabah enggak betapa betapa bahagia betapa gembiranya ketika aku mati apa kata Bilal godan nalqal ahibbah muhammadan wa sohbah besok aku akan berjumpa dengan muhammad sallallahu sallam dan sahabat-sahabat jangan memang tubuh kita terpenjara di muka bumi ini kita baru akan bebas dari dunia ini ketika kita disyaput tapi kita harus berjuang di tempat ini demi untuk mengharapkan surga Allah demi untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu sallallahu sallam kita harus berjuang Ummu Sulem Ummu Sulem ini ibundanya Anas bin Marek dia itu yang kirim Anas untuk jadi pembantu di rumah Rasul sallallahu anak umurnya baru 10 tahun waktu itu Anas bin Marek Anas menjadi pembantu di rumah Rasul sallallahu 10 tahun yang dia dapatin di rumah Nabi alaihi sallallahu semua keindahan sekali lagi ketika kita bicara pembantu pembantu itu orang yang paling kenal sama kita jangan sampai kita baik di depan orang baik ini di masjid baik di kantor baik sama sohib-sohib tapi buruk kelakuan sama pembantu kelakuan kita akan nampak ketika pembantu melihat kita ini bisa pakai topeng di luar bisa sana kita hanya berapa jam ketemu sama teman anak ini ceramah sejam dua jam bisa pura-pura orang baik ketawa tapi yang tahu sama anak itu istri sama pembantu anak itu di rumah bagaimana itu ustaz Anas bin Malik mensifatin Rasul sallallahu dengan semua keindahan kata kata Anas bin Malik Allah ta'ala anhu dakhla alainan nabi sallallahu sallallahu sallam faqala indah nabi alaih sallallahu sallam masuk ke rumahnya Anas rumahnya umus sulaim dan disitu nabi tidur siang lain nabi tidur siang di rumah umus sulaim fa'arab kemudian nabi berkeringat ketika tidur itulah rasul sallallahu beliau tidak pernah merasakan dinginnya ase nikmatnya nasi apa gak ada nabi gak pernah makan nasi dalam hidup beliau sallallahu sallallahu orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat berkeringat tidur ibu ndak datang bawa botol beliau ngumpulin keringatnya nabi itu dimasukin ke dalam botol nabi bangun karena mungkin tersentuh kulitnya beliau bangun gak tau dengan langsung dengan botol atau dengan sendok pokoknya dikumpulin itu keringat rasul sallallahu apa yang kau lakukan ini apa kata umus sallallahu ini keringatmu wahai nabi kita gabungkan dengan parfum kami dengan minyak wangi kami dan keringatmu adalah parfum yang sangat indah wahai rasul sallallahu hadithnya diwakil imam muslim ma'ashra muslim rahimakumullah berapa menit lagi adhan jam berapa baik kita tambah 10 menit lagi jangan insyaallah terus kita salat insyaallah kalau bicara pemuda bagaimana kecintaan pemuda pemuda ini memiliki jiwa yang membara yang kalau anak-anak muda itu tidak diarahkan cinta mereka kepada yang benar yang akan kita lihat kerusakan di muka bumi kalau kita lihat yang jadi tukang-tukang begal banyak anak-anak muda yang terkena narkoba banyak anak-anak muda yang mencuri motor banyak anak-anak muda yang duduk-duduk di alun-alun di pinggir jalan banyak anak muda karena banyak orang tua yang tidak mengarahkan kecintaan anak-anak mereka kepada Rasulullah s.a.w salah didik itu kesian itu anak-anak jangan nyalahkan lingkungan banyak diantara kita lingkungannya ingat perkataan Imam Syafi'i dia mengatakan na'ibu zamanana wal'ibu fina fama li zamanina a'ibun siwana kita ini selalu menyalahkan zaman menyalahkan lingkungan padahal kelingkungan itu gak punya salah kecuali keberadaan kita di lingkungan itu yang jadi kekurangan kitanya nih kalau kita jadi orang-orang baik zamannya jadi zaman baik yaudah kita hadapin yang ada itu bagaimana kita mengarahkan kecintaan anak-anak kepada Rasulullah s.a.w Ali bin Nabi Tualim ketika Rasulullah s.a.w hendak hijrah orang-orang kafir Quraish mengutus para pemuda yang kuat-kuat yang gagah perkasa untuk mengepung rumah Rasulullah s.a.w dengan pedang yang tajam dan siap untuk membantai Rasulullah s.a.w Nabi s.a.w meminta kepada Ali untuk menggantikan posisi Nabi di tempat tidur memakai selimut Rasul s.a.w Ali lakukan itu dalam artian kalau orang-orang pemuda itu masuk ke dalam rumah yang akan mati siapa? Ali bin Nabi Tualim Ali siap Rasulullah s.a.w pergi meninggalkan mereka benar-benar siap untuk mengorbankan jiwa dan mereka dan raga mereka untuk Nabi kita alaihi s.a.w masih banyak kisah-kisah cinta yang perlu kita ketahui tapi sekarang kita masuk kepada bab selanjutnya tentang apa sih bukti cinta buat kita ini yang gak pernah berjumpa dengan Rasul s.a.w kita gak pernah melihat Nabi okelah mereka dulu melihat Rasul s.a.w mungkin kalau anak hidup bersama Nabi wah anak akan melakukan ini itu jangan ngomong kayak gitu jangan karena sahabat Nabi ketika dia lagi kumpul sama teman-temannya tau-tau ada orang-orang datang orang itu mengatakan Masya Allah betapa nikmatnya dua bola mata ini yang pernah melihat Rasul s.a.w andai kata kami hidup di masa Rasul s.a.w kami akan berjuang kami akan berkorban macam-macam kata Hudeh Ibn Liyana ini jangan ngomong kayak gitu setelah ada orang-orang yang berjumpa dengan Rasul s.a.w dan memandang wajah Nabi s.a.w dan mereka berada di keratnya bin Haka belum tentu kita kalau berjumpa Rasul s.a.w kita beriman belum tentu maka kita bersyukur sekarang nih yang dikasih iman yang lahir Islam nikmat dari Allah s.w cuma bagaimana sekarang nikmat itu agar kita syukuri jadi orang Islam ini Alhamdulillah yang pertama yang tidak berjumpa dengan Rasul s.a.w maka dahulukan Rasul s.a.w atas segala garanya jangan melangkahin perintah Allah dan Rasul jangan demi atasan kita kita ini kadangkala loyalitas kita sama bos kita sama ya orang-orang yang seakan-akan mereka berbuat bakti kepada kita itu melebihi loyalitas kita kepada Allah dan Rasul jangan ketika ada perintah yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul tidak kau kalau tidak tak aku pecat nah gak apa-apa yang masih makan aku Allah s.w yang membuat jantungku berjetak Allah bukan engkau yang membuat tanganku bisa bergerak ini Allah bukan engkau kalau kau suruh aku berbuat turhaka kepada Allah minta maaf bumi Allah luas anda akan cari tempat dimana anda bisa berbakti kepada Tuhan maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul s.a.w kita harus mendahulukan Nabi kita di atas segala galanya Allah berfirman katakan Muhammad kepada orang-orang itu in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaraun takshawna kasadaha wa masakin utarabawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fa tarabbasu hatta yakti Allah bi amrih wallahu la yahdi al-qawm al-fasqi ini ayat turun dan disampaikan kepada para sahabat katakan Muhammad kepada mereka s.a.w andai kata bapak-bapak kalian orang tua kalian anak kalian saudara kalian negeri kalian kelompok kalian harta yang kalian kumpulkan yang kalian tumpu dan perdagangan yang kalian takut rugi itu perdagangan kalian dan rumah yang kalian bangun yang kalian merasa nyaman di rumah itu lebih kalian cintai daripada Allah dan rasulnya dan jihad dan Allah maka tunggu saatnya Allah akan datangkan azabnya buat kita dan Allah dan Allah dikasih ilmu dikasih ilmu dikasih ilmu sama Allah memberitakan berita-berita masa depan berdasarkan wahyu dari Allah dan kita harus yakin Allah jangan 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 melangkahi Allah dan rasul jangan jangan watakullah bertakwalah kalian kepada Allah inna ke tempat minum kalian ke tempat makanan kalian lah itu biasanya kalau masuk dia gak ngilem dia itu muter-muter ngapung di dalam gelas nabi suruh suruh celup kemudian suruh buang terus suruh minum boleh itu diminum di salah satu sayapnya lalat itu ada penyakit dan di satunya ada penangkal percaya kita oh banyak dokter yang gak percaya kata dia ustaz lalat banyak bakteri dari tempat-tempat kotor masuk ke gelas boleh kita minum kemudian itu teh umamanya waduh ini bertentangan dengan ilmu kesehatan wah nabi nabi ku hadisnya sohi sohi anak percaya itu dokter-dokter sebelumnya banyak menentang kemudian ketika ilmu kedokteran kan berkembang baik kita lanjutkan setelah yang berikut ini hadha wallahu nanti kita lanjutkan setelah solatnya mudah-mudahan antum sabar untuk duduk disini dari habis asar sampai isyak itu ada malaikat-malaikat yang akan mendoakan antum yang menunggu solat isyak nanti kita termasuk yang diterima malanya hadha wallahu alam usaf wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala ahli wasabi wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati